Kesehatan jemaah menjadi hal yang paling penting diperhatikan saat pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arofah. Suhu udara yang tinggi di Arab Saudi menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi jemaah haji asal Indonesia. Jurnalis Kompas TV, Abel Insani meliput posko kesehatan jemaah Indonesia saat wukuf di Arofah. Saudara, di samping saya ini merupakan mobil ambulans, dan di samping yang lagi ini merupakan pos kesehatan Indonesia yang memang stand by 24 jam mempersiapkan bagi para jemaah Indonesia yang sakit atau butuh konsultasi soal kesehatan. Karena pada saat wukuf di Arofah, apalagi cuaca Arab Saudi yang saat ini sedang mengalami musim panas, yakni ada sekitar 45 hingga 50 derajat Celcius suhunya, ini menyebabkan atau berpotensi bagi para jemaah bisa mengalami kelelahan dan juga berpotensi mengalami heat stroke. Nah, untuk mengantisipasi, jemaah juga dihimbau untuk lebih sering meminum air putih secara berkala, tidak harus banyak, sedikit, tapi rutin itu justru lebih baik. Tidak usah khawatir karena takut nanti sering ke toilet, ada trik yang baik atau trik yang bagus dari dokter untuk jemaah setiap 10 menit sekali bisa menelan 1 teguk atau 2 teguk air putih untuk menghindari dehidrasi. Dan tentu saja ini juga himbawan yang lain yang juga harus dipahami oleh para jemaah adalah tidak memaksakan diri untuk melakukan ibadah pada saat memang fisik sudah tidak kuat. Yang jelas saat ini layanan kesehatan stand by 24 jam dan dibagi di beberapa maktab. Indonesia memiliki 70 maktab di mana satu maktab ini ada layanan kesehatan, layanan konsumsi dan berbagai layanan lainnya untuk bisa lebih dekat dengan jemaah dan jemaah bisa lebih mudah untuk meraih apa yang mereka butuhkan. Abel Insani, Arafah, Arab Saudi.